Kiyai Haji Bisri Shansuri Kiyai Haji Bisri Shansuri merupakan salah satu tokoh ulama nasional yang dikenal dengan tiga serangkai bersama dengan hadratus seh Kiyai Haji Hashim Ash'ari dan Kiyai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai muasis jam'iyah nahtutul ulama Kiyai Haji Mustafa Bisri atau Kusmus dalam majalah Tebu Irang menyebutkan bahwa pola hubungan ketika tokoh tersebut selayaknya Rasulullah dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar Ashidik dan Umar bin Khotob Kiyai Haji Bisri Shansuri merupakan salah satu tokoh ulama nasional ulama yang dinilai menyelesaikan persoalan melalui pendekatan fikih murni pandangan ini terkadang sering bertolak belakang dengan Kiyai Pendiri NU yang lain yaitu Kiyai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang ahli dalam bidang ilmu usul fikih meski demikian, keduanya menyandarkan pendapat pada literatur keilmuan Islam yang luas yaitu buah kaderisasi langsung dari Hadratusyeh, Kiyai Haji Hashim Ash'ari dan ulama-ulama pilihan yang lainnya meski menetap dan mendirikan pesantren di Jombang hingga akhir hayatnya Kiyai Haji Bisri Shansuri adalah ulama yang lahir dan tumbuh di kawasan besisir utara Jawa Tengah beliau dilahirkan di desa Tayu, pati Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 Julhijjah tahun 1304 Hijriyah atau bertepatan pada tanggal 18 September tahun 1886 Masehi ayahnya bernama Shansuri bin Abdus Somad dan ibunya bernama Mariyah lahir sebagai anak ketiga dari pasangan Shansuri dan Mariyah sejak kecil, Kiyai Haji Bisri Shansuri diasuh dan berkembang di lingkungan yang sangat menghormati dan memegang teguh ajaran agama Islam maklum, dari silsilah ibunya, Kiyai Bisri termasuk masih keluarga besar karena dididik di lingkungan keluarga agamis sejak kecil, Kiyai Haji Bisri Shansuri mendapatkan pendidikan agama yang ketat ketika menginjak usia 7 tahun, beliau mulai belajar agama khususnya membaca Al-Quran di bawah bimbingan Kiyai Haji Sholeh di Tayu kegiatan ini dijalani selama kurang lebih 2 tahun kemudian, Kiyai Haji Bisri melanjutkan pendidikan di pesantren asuhan seorang ulama yang tercatat masih keluarga dekatnya yaitu Kiyai Haji Abdus Salam seorang Kiyai Besar yang Hafid dan juga seorang Fukoha di daerah Jawa Tengah pesantren yang diasuhnya terletak di desa Kajuan sekitar 8 km dari Tayu di pesantren tersebut, Kiyai Haji Bisri Shansuri kecil mempelajari dasar-dasar ilmu nahu, sorof, fikih, tasawuf, hadis, dan tafsir Al-Quran Kiyai Haji Abdus Salam menerapkan pola kehidupan agama yang ketat sikap Kiyai Haji Abdus Salam yang pikir orientir inilah yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan karakter Kiyai Haji Bisri Shansuri di kemudian hari menginjak usia 15 tahun, Kiyai Haji Bisri berpindah lokasi belajar kali ini yang dituju adalah pesantren demangan bangkalan Asuhan Syekhona Kholil seorang ulama besar yang menjadi guru dari hampir semua Kiyai yang terpandang di seluruh Jawa pada waktu itu saat berguru kepada Syekhona Kholil inilah beliau bertemu dengan Kiyai Haji Abdul Wahab Hasbullah seorang santri yang kemudian menjadi sahabat akrabnya rakan perjuangan dan kemudian menjadi iparnya ketika itu amatlah kuat tradisi santri keliling menuntut ilmu di beberapa pesantren begitu pula yang dilakukan oleh Kiyai Haji Bisri Shansuri dan Kiyai Haji Wahab Hasbullah setelah beberapa lama belajar kepada Syekhona Kholil keduanya memutuskan untuk melanjutkan menuntut ilmu di tempat yang lain yaitu di pesantren Tebu Irang Jombang pimpinan Hadratus Syekh Kiyai Haji Hasim Ash'ari setelah menetap dan belajar di pesantren Tebu Irang makin bertambahlah kawan sependidikan Kiyai Haji Bisri Shansuri yang selalu menyunjung nama guru mereka diantaranya adalah Kiyai Haji Abdul Manaf, pendiri pondok pesantren Lerboya Kediri Kiyai Haji As'ad Samsul Arifin dari Situbondo Kiyai Haji Ahmad Baydawi dari Banyumas Kiyai Haji Abdul Karim dari Sedayung Gresik Kiyai Haji Nahrawi dari Malang Kiyai Haji Abbas dari Jember Kiyai Haji Masum Ali dari pesantren Mas Kumambang di Sedayu dan masih banyak lagi ulama-ulama yang terkemuka di Nusantara yang pernah belajar kepada Hadratus Syekh Kiyai Haji Hasim Ash'ari Mereka lantas membentuk barisan peminat fikih dan penganut hukum agama yang tangguh serta menjadi Kiyai-Kiyai pesantren terkemuka di Pulau Jawa Kiyai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur mengatakan Angkatan Kiyai Haji Bisiri Sansuri beserta teman-teman ulama lainnya merupakan generasi terbaik dari mereka yang dididik oleh Hadratus Syekh Kiyai Haji Hashim Ash'ari di pesantren Tebu Irang selama hampir setengah abad Selama di Tebu Irang, Kiyai Haji Bisiri Sansuri mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal seperti kitab P.K. Al-Zubat yang kemudian menjadi kitab kegemarannya hingga kitab-kitab hadis seperti Sohih Bukhari dan Muslim yang menjadi spesialisasi keilmuan Hadratus Syekh Kiyai Haji Hashim Ash'ari Ketika itu sudah terlihat corak penguasaan ilmu-ilmu agama Kiyai Haji Bisiri Sansuri yang akan membuatnya terkenal di kemudian hari Setelah menyelesaikan pendidikan di Tebu Irang antara tahun 1911 sampai 1914 Kiyai Haji Bisiri Sansuri berangkat ke kota Mekah bersama dengan Kiyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Keduanya kemudian belajar kepada sejumlah ulama terkemuka di Tanah Suci seperti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Syed Yamani, Syekh Ibrahim Madani, dan Syekh Jamil Maliki Beliau berdua juga berguru kepada guru-guru Hadratus Syekh Kiyai Haji Hashim Ash'ari seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Sueb Ad-Dagistani, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi Di antara hal-hal penting yang terjadi di kota Mekah selama Kiyai Haji Bisiri Sansuri di sana adalah pembentukan sebuah cabang syarikat Islam di Tanah Suci Meskipun tidak secara langsung melibatkan diri dalam organisasi tersebut yang jelas hal ini memberikan bekas mendalam pada pola pikir beliau yaitu perlunya mengorganisir dalam melakukan perjuangan keagamaan di luar jaringan pesantren Selain itu, ketidak terlibatan Kiyai Haji Bisiri Sansuri secara intens dalam organisasi syarikat Islam adalah karena menunggu perkenan dari guru yang sangat beliau hormati, Hadratus Syekh Kiyai Haji Hashim Ash'ari Hanya saja, sebelum izin dari gurunya beliau terima, Kiyai Haji Bisiri Sansuri harus kembali ke Tanah Air Datangnya Perang Dunia I membuatnya harus meninggalkan kota Mekah lebih cepat dari perkiraan sebelumnya Adapun sahabat sekaligus kakak ibarnya, Kiyai Haji Abdul Wahab Asbullah masih melanjutkan aktivitas belajarnya sekaligus merintis pergerakan nasionalisme di sana melalui syarikat Islam Namun sebelum pulang ke Tanah Air, beliau menikah dengan Nyai Nur Khadijah, adik perempuan sahabat karibnya Kiyai Haji Abdul Wahab Asbullah pada tahun 1914 Dari pernikahannya dengan Nyai Nur Khadijah, Kiyai Haji Bisiri Sansuri mendapatkan 9 orang anak Anak pertama meninggal ketika waktu kecil Anak kedua, yaitu Ahmad atau Ila, yang dikenal dengan nama Kiyai Haji Ahmad Bisiri Kemudian Nyai Mu'as Soma, Nyai Muslihatun, Nyai Sholihah yang merupakan ibunda Kiyai Haji Abdul Rahman Wahid atau Kusdur Nyai Musarofah, Kiyai Sholihun, Kiyai Ali Abdul Aziz, dan Kiyai Sohib Terima kasih telah menonton!